Halo semuanya, kenalin aku Nisa. Hari ini aku akan review aplikasi mendesain gaun dengan PEP dan aku menggunakan aplikasi yang namanya Pret A Template. Aku udah pake aplikasi ini 2 tahun terakhir ini dan ini memudahkan banget aku mendesain gaun-gaun untuk koleksi putih. Yang pertama mengenai koleksi ini, ini tidak gratis jadi berbayar langganan kalau mau akses full fitur-fiturnya. Tapi juga ada yang gratis, cuma kalau gratis ini memang terbatas. Jadi kayak warna-warna palet yang bisa diakses itu terbatas. Kemudian pose atau ilustrasi proporsi itu juga terbatas. Di sini menurut aku lengkap banget dan ini memudahkan banget. Untuk kamu yang mungkin mau mendesain tapi belum punya basic design, ini sangat membantu banget. Karena yang pertama ada basic dari proporsi tubuh wanita itu sendiri, seperti ini. Nah ini membantu banget. Sebenernya kalau di dunia desain atau kita mempelajari gambar busana, ini sebenernya ada teorinya. Ini tuh ribet banget teorinya, ada hitung-hitungannya. Seperti misal leher ini harus berapa mili, kemudian ini kan ada garis ini ya. Jadi ini untuk mata. Jadi ngasih mata itu ga yang sebarangan di kepala gitu. Jadi ada ukurannya. Jadi kita belajar dulu bikin proporsi wajah, bikin proporsi badan. Itu ribet banget dan aku belajar gambar desain ini 4 semester sendiri mata kuliahnya. Jadi 4 semester bener. Dan itu 4 semester, 1 semester itu 5 SKS, sekitar 5-4 SKS. Jadi total 20 SKS. Aku agak lupa tapi kurang lebih memang 4 semester. Nah dengan adanya aplikasi ini untuk pemula pun yang belum tahu teori dari proporsi tubuh wanita ini sangat terbantu banget. Nah ini salah satu contoh proporsi tubuh wanita yang standar. Dan ini bisa dihilangkan garis-garisnya ini. Bisa dipudarkan untuk garisnya ini. Aku contohin seperti ini. Tuh ini bisa dihilangkan. Ini yang tampak samping, tampak belakang, tampak depan. Ini bisa dipudarkan. Makin memudar makin hilang. Jadi kamu bisa gambar siluat busana dulu. Nanti kalau siluat busananya udah jadi, tinggal proporsi tubuh wanitanya dihilangkan. Nah ini juga lengkap banget. Lengkap menurut aku ini lengkap. Dan ini aku tidak disponsori ya. Karena memang ini murni dari pengalaman pribadiku yang terbantu pakai ini. Nah kenapa sih aku pilih pakai aplikasi ini? Karena pertama untuk mendesain gaun putih ini harus membutuhkan waktu yang matang dalam mengkonsep koleksi busananya. Jadi waktu aku, aku alokasikan untuk mengkonsep gaun-gaunnya. Nah jadi waktu aku tidak terbuang untuk membuat proporsi tubuh wanita ini. Jadi kalau pakai aplikasi ini jadi lebih cepat dalam pembuatan proporsinya. Nah selain itu dia juga ada macam-macam jenis proporsi. Ini proporsi yang biasa, kemudian proporsi tubuh big size, kemudian proporsi untuk ilustrasi fashion. Jadi yang looknya itu ilustrasi banget gitu loh. Jadi nggak yang nyata, memang kebutuhannya itu untuk pamflet ataupun untuk tiket kayak gitu ya. Jadi memang bukan yang nyata banget. Terus ini yang tubuh wanita ya. Ada tubuh big size juga. Jadi ketika aku desain gaun untuk big size juga aku menggunakan proporsi ini. Ini macam-macam cuma yang sering aku pakai itu yang ukuran. Nah yang ini. Jadi kalau ini nggak begitu pendek tapi nggak begitu tinggi. Nah ini cocok buat aku mendesain setiap harinya. Selain itu, ini juga seru banget karena ada proporsi tubuh anak. Nah ketika aku kuliah jurusan tata busana atau fashion, kita juga mempelajari proporsi tubuh anak. Dan itu juga ribet. Ada hitung-hitungannya juga. Aku ada laporannya tapi ini udah laporannya udah aku bawa pulang ke rumah yang di Jepara, rumah orangtuaku. Jadi next time misal aku pulang, aku coba nanti bawa ke Jogja untuk aku videoin gitu kan. Nah ini untuk proporsi tubuh anak dari Balita, kemudian anak umur 3 tahun, 5 tahun ini ada. Nah ini untuk contoh proporsi anak. Sebenernya garis-garis ini, ini tuh nggak asal garis. Sebenernya kalau di dalam teori gambar desain atau gambar busana, ini ada teorinya juga kayak jarak bahu ke pinggang, jarak pinggang ke panggul, jarak panjang kaki. Ini semua ada teorinya dan ada hitung-hitungannya, hitung-hitungannya kayak ada rumusnya gitu ya. Jadi aku pikir ketika pertama kali masuk tata busana itu menghindari matematika, ternyata salah banget. Ternyata tata busana itu penuh dengan matematika. Tapi matematikanya simple, nggak yang sinkostan gitu, simple aja. Nah ini kalau untuk anak juga bisa dihilangkan nih. Dan aku kalau mendesain gaunan anak juga menggunakan proporsi yang untuk usia ini. Nah selain dua proporsi tadi yang sering aku pakai yaitu proporsi tubuh wanita dan kids, ini juga ada yang versi men atau pria. Nah ini juga kita pelajari di tata busana untuk membuat satu buah proporsi ini itu membutuhkan proses yang lama. Dari membuat kepalanya, tangannya, ini hitung-hitungannya ga asal, ga sembarangan, ada pembagian porsinya. Ini bener-bener ribet tapi dengan bantuan aplikasi ini luar biasa sekali. Ini udah sangat memudahkan untuk kita yang pengen desain tapi belum menguasai gambar desain proporsi. Gitu kan, nah selain pria ini juga ada yang versi wedding, ya wedding seperti ini. Untuk wedding ini lebih ke gaun pengantin dan pose-posenya juga pose untuk pengantin. Ini aku jarang pakai karena aku kalau desain udah fokus pakai yang tadi itu. Kemudian ini juga ada lucu banget untuk pets, mungkin kamu yang mau bikin desain untuk hewan peliharaan kamu. Ada kucing, ada anjing, lucu banget ini. Ini aku buka satu ya, tapi aku jarang pakai walaupun aku punya kucing, aku jarang bahkan hampir ga pernah. Dan memang ga pernah aku pakai ini. Selain tadi proporsi, ini juga ada gambar project atau gambar produksi. Seperti gambar produksi jaket, chest, outer, kemudian vest, macem-macem. Di sini, jadi misal kamu mau bikin gambar produksi, langsung kamu kasih ke produksimu atau penjahitmu ga mau gambar pakai orangnya. Ini bisa, misal kamu gambar celana nih, celana. Ini kamu bisa kasih tulisan jarak ini ke sini mau berapa senti, panjang celana mau berapa senti. Jadi ini udah jelas banget. Kalau mau kasih ke penjahit gitu ya, kamu mau desain, kasih ke penjahit tinggal kasih gambar produksi kayak gini udah detail banget. Ini macem-macem. Nah, karena ini aku yang berlangganan, maka ini lengkap banget. Nah, selain itu juga ada shoes atau sepatu ya. Ini aku ga pernah pakai karena memang basic aku atau fokus aku ke baju, ke baju pesta. Kalau sepatu ini juga bisa nih, misal kamu mau desain sepatu kamu sendiri atau memang kamu bergerak di bidang sepatu. Ini ada jenis-jenis sepatu, macem-macem sepatu, banyak banget. Kamu bisa kasih desain sesuai dengan yang kamu mau. Ini juga ada bag atau tas ya. Ini ada tas, macem-macem. Ada tas serut, kemudian handbag, ada backpack, macem-macem. Ini lengkap banget tuh, kamu lihat. Aku ga pernah pakai, jisir aku ga pernah pakai. Nah, seperti ini. Ini macem-macem ada koper, ada jenis-jenis tas tangan, ini ada clutch, ini macem-macem. Ada tas dompet, ada tas gendong, macem-macem. Nah, lalu kita coba lihat kalau beberapa portfolio desain-desainku ya. Jadi untuk hasil desain, itu otomatis ter-save di sini. Ini desain-desainku, ini yang ga aku warna, karena kalau aku bikin katalog ataupun gambar desain, biasanya aku langsung aja bikin terus aku kasih tulisan-tulisan. Tapi ada juga beberapa yang aku warnain yang di bawah ini. Ini waktu itu masih aku suka untuk mewarnainya. Nah, di sini macem-macem. Nah, ini contoh yang aku warnain ya. Di sini, nah ini contoh yang aku warnainya. Kita bisa bikin beberapa palet di sini. Ada pensil, ada kemudian penghapus, ada spidol, ada stabilo, macem-macem. Terus, kita bisa bikin motif sendiri juga pakai pensil tape ini tentunya. Jadi kalau misal kamu mau desain, aku saranin wajib banget punya pensil tape. Karena kalau pakai jari bisa sih, cuma memang kurang detail, kurang nyaman aja kalau aku ngerasain. Nah, aku kurang tahu ini bisa untuk Android atau enggak, tapi ini memang aku pakai tape ya dari Apple. Dan ini enak, selama ini aku pakai sih enak-enak aja. Ada sih beberapa kendala seperti kendala yang pertama itu kadang aplikasi ini tuh nge-lag. Jadi karena mungkin, enggak tahu ya, mungkin kebanyakan muatan atau memori penuh atau apa. Tapi kadang aplikasi itu tuh kayak ngeheng gitu. Dan ketika aku desain, tiba-tiba kayak berhenti sendiri gitu ada. Pernah juga sampai gambar yang aku desain itu enggak bisa aku save. Sehingga aku harus menginstall ulang aplikasi ini, kemudian aku buka lagi dan gambar-gambar portofolio aku hilang. Nah, cuma waktu itu aku masih selamat karena apa? Portofolio yang di aplikasi ini udah aku save di galeri. Jadi Alhamdulillah bisa ke-save semua, gambar-gambarnya masih terselamatkan. Dan dari portofolio ini, misalnya ini ya, kita bisa langsung save dalam bentuk gambar, jpg gitu ya, di galeri. Dan kita bisa share ke WA, share ke Instagram, itu bisa. Dan kita juga bisa record kalau misal kita mau ngerekam proses kita mendesain, kita bisa record. Nah, di sini ada tombol kamera video. Jadi kalau kamu mau bikin tutorial design gitu, enggak ada yang videoin, bisa record layar ini. Gitu, jadi nama aplikasinya Pret A Template, aku rasa nih untuk angka Rp269.000, ini worth it banget. Karena kalau kita pakai manual, kita itu harus modal kertas, kemudian kita harus beli cat air, harus beli pensi warna, beli macem-macem lah. Cuma tergantung kita ya, tergantung kamu juga lebih prefer kemana, lebih mampu kemana. Enggak perlu dipaksain, karena dulu awal-awal aku juga pakai seadanya, pakai kertas dan juga manual gitu. Cuma memang sih aplikasinya Rp269.000. Tapi memang untuk beli perangkatnya ini cukup mengeluarkan budget yang lumayan besar di awal mungkin. Tapi menurut aku dengan diniati, kemudian untuk nabung itu, aku rasa bisa kok. Tergantung usaha kita aja untuk memiliki ini gitu. Tapi kalau belum bisa ke ini pun enggak apa-apa, karena kalau pakai manual pun juga udah oke punya. Gitu kalau dari aku. Nah itu dia untuk review aplikasi Pret A Template. Aku rasa dengan mengeluarkan budget Rp269.000 dan membeli perangkat ini untuk mendesain, ini sesuatu yang apa ya, yang aku merasa tidak rugi gitu. Aku merasa senang dengan membeli ini dan berlangganan aplikasi Pret A Template. Dan sangat membantu pekerjaanku sebagai fashion designer di putih. Itu aja, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.